Kapten Vincent Raditya Bukan hanya sekedar hiburan, isi konten vlog Kapten Vincent juga bertujuan mengedukasi para penonton untuk mengenal lebih lanjut seputar dunia penerbangan. Seperti apa sosok Kapten Vincent Raditya? Bagaimana pengalaman Kapten Vincent dalam menjalani profesinya sebagai seorang pilot sekaligus YouTuber? Saksikan selengkapnya sesaat lagi, hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy! Sebelum kita berbincang-bincang dengan Vincent Raditya, kita lihat dulu ini ada artikelnya ya. Vincent Raditya jadi pilot dengan subscriber terbanyak, kini bisa beli pesawat dari YouTube. Seriusly? Wow, hebat banget loh bisa beli pesawat dari YouTube. Benar? Benar dari YouTube bisa beli pesawat. Beneran? Beneran. Oke, jadi jadi pilot udah berapa lama? Saya dari tahun 2009. 2009 jadi pilot berarti udah 10 tahun. Kurang lebih. Udah kurang lebih 10 tahun. Terus, jadi kreator di YouTube udah berapa lama? Ceritanya panjang ya. Saya itu 2006 bikin akun YouTube, tapi as a viewer ya. Kita gak pernah pakai. 2010 kita sebagai co-pilot, kita upload cockpit video. Tapi banyak rintangan, cuma 1 atau 2, cuma dapet 20 ribu subscriber. Tapi saya gak anggap lah. Saya baru mulai aktif kurang lebih 6 bulan, 7 bulan yang lalu lah. Kurang lebih lah. Iya, iya. 7 bulan yang lalu. Dan tiba-tiba udah jadi 1,2 juta subscriber. Sekarang 1,3 setengah. 1,3 setengah. Wow. Nah, emang berapa penghasilan dari YouTuber bisa sampai beli pesawat? Katanya bener-bener 100% beli pesawat itu dari penghasilan dari YouTube. Betul. Oke, gimana? Mulai dari AdSense, lalu di dalamnya kan juga ada yang mungkin saya gak bisa sebutkan di sini. Kita semua tau lah ya. Dari Instagram, dari YouTube, semua dikumpulkan. Memang ini gak saya apa-apain. Gak saya campur uangnya dari sini. Ditabung. Ditabung, gak diapa-apain. Kita beli pesawat? Iya. Berapa beli pesawat tuh? Itu kita rahasiakan. Rahasiakan. Enggak, masalahnya bos mau beli. Iya, buat ngangkut lo. Sebenernya sih ya, beli pesawatnya emang mungkin bisa. Malesnya tuh bayar pegawai sama parkir. Lo kan gak bisa nyepir pesawat ini. Dia emang pilot. Gue kalah lah. Kalah. Oke, ada video kapten yang lagi viral banget. Kita lihat nih, check this out. Oke, sekarang kita akan terbang. In case of emergency, pintunya ngebukanya ini ditarik. Kalau sampai saya tidak sadarkan diri, silahkan keluar, buka di sana. Ready? Sekarang dia pake headset. Gak bisa disik-isik. Kita lihat nanti. Nah sekarang kita kebetulan terbang, boleh diizinkan terbang di 1.500 kaki nih. Nanti di sana kita akan coba climb 2.000 kaki. Tapi ya, saya mau memberikan pengenalan sedikit mengenai G-Force. G-Force tuh seperti ini lho. Ya, itulah yang namanya G-Force. Kebetulan hari ini ada 1.500. Kalau ada 2.000, saya lebih berani lagi. Keluar suara. Keluar suara, kan? Belum selesai. Serem lho. Gila Vincent, tau gak sih? Orang mah kasih tau ya gini lho, nanti kalau lagi terbang tuh suka ada G-Force. Kita suka ngomong doang kan nih. Ini kayak gini nih, suak. Kalau gue udah munus tuh. Aduh. Jadi kalau G-Force tuh, itu apa sih judulnya coba? Itu sebenarnya gravity force yang dinamakan dengan gravitasi. Kita berdiri sekarang di sini, kita tinggal di 1G. Satu kali gravity force. Artinya berat badan kita misalnya 70 kg. Berarti yang kita rasakan adalah 70 kg. Tapi ketika kita keluar angkasa kayak gitu ya. Kita akan merasakan yang dinamakannya dengan zero gravity. Nah, kalau masalah kayak tadi itu sebenarnya masih di dalam limitasi normal operation pesawat tersebut. Pesawat tuh ada limitasi normalnya. Untuk pesawat kita itu normal kategori. Dia bisa sampai plus 3,8 G-Force. Bisa 3 kali dari berubah 3,8 kali. Bisa negatif 1,52. Itu dalam normal kategori. Nah, selama terbang itu pesawat itu normal untuk kena turbulence, kena goncangan di koridor itu. Nah, tapi makanya kita simulate. Walaupun itu kan goncangan bisa terjadi dengan turbulence atau kan kita bisa input manual juga. Nah, di sana kita berikan pengenalan dengan kita input manual. Yang penting tidak melebihi dari limitasi pesawat. Kita disengaja tuh melakukan teknik tadi supaya libar keluarin suara. Betul. Gimana suaranya? Suaranya kenceng loh ternyata dia. Nah, kalau sama saya dia pakai asisten. Asisten, ya. Asisten. Terus pas tadi begitu dia ngomongnya apa tadi itu? Ah! Iya, iya. Suaranya kenceng loh. Kenceng ternyata. Oh, kalau kita mau supaya libat ada suara kita kagetin aja kalau gitu Wak. Iya, iya, iya. Tapi memang kita bikinnya memang kaget sih. Kalau memang berani dia luar biasa berani. Dari awal dia masuk ke dalam dia ngomong ke saya. Apa? Saya mau nanti di atas saya mau keluar pegang sayap. Saya bilang waduh gak berani itu, itu bahaya banget saya bilang. Oh gitu iya. Dia mau pegang ini. Dia mau keluar di atas. Di atas. Wah gak bisa saya bilang bahaya. Saya bilang kayak gitu saya gak berani saya bilang. Oh nekat ya? Nggak, jangan-jangan. Ini kan bahaya, saya gak mau yang bahaya. Kedua dia bilang kalau gak gini aja deh. Saya terbangin ke lautan, saya nyemplung ke laut. Dia bilang kayak gitu. Waduh itu juga gak berani saya bilang. Mas Vincent. Mas Vincent selama menjadi pilot pernah gak punya pengalaman yang menakutkan ya? Menakutkan. Ya ada aja. Waktu saya masih copilot bar 1 dulu. Gimana tuh? Ya itu pernah kita terbang ya belum ada pengalaman kita terbang gitu sebagai copilot ya. Namanya copilot bar 1 belum tahu karakteristik pesawat. Dan kita masih baru banget kita di dalam pesawat itu. Tiba-tiba ada api di kaca waktu itu. Pulu banget. Api apa tuh? Ada api. Saya bilang cap, api cap. Saya bilang gitu kan. Waduh api nih saya kasih lampu-lampu. Center, center. Saya center. Iya cap. Bukan itu saya nengok fire kali kata dia kan. Bukan, bukan cap. Api. Saya bilang gitu. Tiba-tiba. Prak, 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 prak. Letak semua. Crek di depan mata kita. Dalam hati gue mati. Itu kaca depan tuh? Iya. Mati nih gue hari ini. Iya. Terus? Ya udah dalam hati gue kan mati kan. Itu di ketinggian berapa tuh? 39 ribu kaki. Terus, terus gimana tuh? Berapa menit tuh sampai akhirnya landing? Waktu itu kita ke Denpasar. Saya masih ingat betul itu kejadian yang gak pernah saya lupakan. Nah abis itu dia masuk sana. Nah itu mengerikan banget. Nah begitu saya kejarin begitu saya tanya cap. Cap, udah pernah belum? Iya. Belum-belum. Kita akut. Jadi belum punya pengalaman. Nah setelah itu, setelah itu landing. Berapa lama dari retak itu sampai landing? Biasa dari top of design itu kita 30 menit lah sampai ke darat. Tapi selamat dan semua begitu keluar. Pramugarinya kaget. Oh jadi Pramugari gak ada yang tau gitu ya? Gak ada yang tau. Tapi retak untung gak pecah ya? Enggak. Biasanya apa yang membapakan itu? Itu arking bisa bermacam-macam ya. Bermacam-macam arkingnya. Apa sebetulnya yang paling penjelasan rasionalnya? Ya kalau misalnya dia kena, apa namanya dia kan venerable banget. Kalau misalnya dia gak dipanasin ya. Pemanasnya rusak, ya itu jadi gampang retak. Biasanya. Oh. Oke. Buat pemirsa, ini informasi penting ya. Pagi-pagi pasti happy. Jangan lupa minggu depan tanggal 22 sampai 26 April 2019. Pagi-pagi pasti happy akan live langsung di Trans Studio Mel Cibubur. Ini yang paling ditunggu-tunggu sama hosting. Ya kita out dari ini ya. Gak sabar gue. Tidak sabar gue untuk sampai Senin sampai Jumat itu benar-benar excited banget. Excited. Karena gue debur. Deket ya. Deket. Emang bos tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Gue kan banyak apartemen di situ juga. Oke. Terima kasih kapan Vincent. Kapan kita buat YouTube bareng anak saya, Nino Kuyama Cinta Channel. Ayo siap, kita atur ya. Ditunggu ya kontennya bersama ya. Saya juga ya. Harus itu. Saya ikutan, saya mau ikut-ikutan aja lagi. Jangan lupa datang ke TPS gunakan hak pilih kalian. Ingat ya, jangan sia-siakan. Yuk kita nyoblos abis ini ya. Selamat menikmati Pesta Demokrasi dengan Damai. Bismillah, bismillah. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih.